Intro Baik, untuk kesempatan selanjutnya Kita akan belajar mengenai lambang bilangan dan nama bilangan Ya anak-anak mungkin ini sudah hal yang biasa kita dengar Tetapi kita perlu ingat kembali Kalian harus ingat betul-betul apa itu lambang bilangan dan apa itu nama bilangan Lambang bilangan itu biasanya melambangkan sebuah bilangan itu sendiri Biasanya dilambangkan dengan urutan sebuah angka seperti ini Misalnya ada angka 1, 6, 2 Nanti cara membacanya bukan 1, 6, 2 tapi 162 Atau 2, 5, 4, 2 Ini cara membacanya juga bukan 2, 5, 4, 2 Orang akan bingung itu angka berapa Yang betul adalah 2, 542 Nanti kita akan lihat cara bacanya di bagian yang ketiga Selanjutnya misalnya 5.678 Nah lambang bilangannya itu dituliskan dengan angkanya Sedangkan untuk nama bilangannya dituliskan seperti cara membacanya 162 2542 5.678 Pak saya bingung nih Gimana caranya membaca angka tersebut Tipsnya gimana? Tipsnya seperti disini ada 3 Yang pertama perhatikan ada berapa angkanya Kalau digitnya ini ada 4 baris seperti ini Maka dia startnya dari ribuan Tapi kalau dia ada 3 digit Maka startnya dari ratusan Perhatikan misalnya 2 ini Kita urutin dari paling belakang dulu Oh paling belakang ini adalah satuan Ya 6 nya sebagai satuan Setelah satuan lanjut ke puluhan Habis puluhan lanjut ratusan-ratusan ke ribuan Baru kita bisa membaca Oh angka tersebut adalah 1.256 Kenapa tidak 1 ribu pak? Ya karena ini sebuah bahasa Disetujui bahwa 1 Kata se itu menggantikan angka 1 Jadi seribu Kalau nanti puluhan ribu berarti Sepuluh ribu Kalau ratusan ribu berarti Seratus ribu Kalau sudah jutaan berarti Sejuta Ya seribu Atau seratus Sepuluh Seperti itu ya Kalau sesatu gak ada Mulainya dari satuan Begitu anak-anak Jadi cara membacanya Kalian harus urutkan terlebih dahulu Dari paling belakang Kalau mengurutkan jangan dari depan ya Tapi dari belakang Satuannya dulu berapa Awangkanam ini sebagai satuan Puluhan Ratusan Dan ribuan Diurutkan Kalau sudah urut dari belakang Baru dibaca dari depan Seribu Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan Yesus Memberkati Selamat menikmati